Gitar yang satu ini bukan gitar biasa, karena terbuat dari bahan logam. Karakter suara yang dihasilkannya pun unik dengan warna sengau ciri khas musik blues. Ialah Ivan Mulya, sang produsen. Bergelut dengan dunia logam selama lebih dari satu dekade, Ivan kemudian mengkombinasikan bakat merajin logam dengan hobinya bermusik. Gitar logam yang populer dengan julukan gitar resonator pun tercipta. Kini telah jadi salah satu alat musik yang dilirik musisi dunia. Meski produksi gitar resonator telah berjalan rutin, Ivan hanya membatasi. Ia membuat tak lebih dari 12 gitar selama satu tahun. Tujuannya, demi menjaga kualitas suara. Terlepas dari usahanya itu, Ivan menyelipkan misi budaya pada produknya ini. Dengan membuat motif gitar dengan ragam budaya Indonesia. Tujuannya, membawa nama Indonesia Harum di kancah internasional. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!